Sule umumkan Mahalini resmi pamit dari leluhurnya. Sudah bukan rahasia lagi jika Rizky Febian kerap mengumbar kemesraan dengan sang kekasih Mahalini. Namun karena Mahalini dan Rizky Febian adalah sama-sama seorang public figure, jadi banyaknya pro dan kontra soal hubungan mereka berdua. Pasalnya baik Mahalini maupun Rizky Febian, termasuk pasangan yang berbeda agama, diketahui juara tiga Indonesian Idol itu beragama Hindu dan anak komedian Sule beragama Islam. Namun terkait hubungan beda agama yang kerap disorot warganet, nampaknya pasangan tersebut lega karena komedian Sule mengumumkan jika Mahalini akan dipersunting anaknya secara Islam. Rizky Febian dan Mahalini berserta keluarga besarnya terlihat sedang melaksanakan suatu acara di Bali lengkap dengan adat Bali. Sontak membuat syafak warganet karena terlihat bahwa acara yang digelar tersebut, seperti acara pernikahan secara adat Bali mengingat keduanya sudah bertunangan. Sontak kugang video tersebut mengundang pertanyaan dari banyak warganet. Kemudian ayahnya Rizky Febian, calon mertuanya Mahalini, juga menjelaskan gelaran acara tersebut dan inti dari acara itu. Tentunya adanya prosesi acara mempamit, memastikan bahwa Mahalini sudah diizinkan untuk berpindah agama dari Hindu ke agama Islam, sekaligus direstri untuk memasukkan pernikahan secara Islam. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas di Indonesia, masyarakat beragama Islam hingga yang awalnya Mahalini dari Rizky Febian jadi sorotan warganet, lantaran beda agama, kini banjir pujan dan doa dari warganet. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!